Mendambakan pemimpin muda yang berkarakter dan gesit, layan di Rembang, Jawa Tengah memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang nomor urut 1, Vivid Dinarini Adnasari dan Zaymul Umam Nur Salim. Pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem, P3, PDIP, dan PKB ini dianggap mampu memperjuangkan aspirasi layan Rembang. Di kawasan pesisir desa ke Gunung Lor dan ke Gunung Wetan, Kejamatan Rembang Kota suasana berbeda terasa menjelang Pilkada Serentan, 27 November 2024. Ratusan perahun delayan dihiasi bendera pasangan Vivid Umam sebagai tanda dukungan mereka. Layan berharap sosok pemimpin muda yang luas dan energi kini dapat memperjuangkan aspirasi mereka dan membangun Rembang dengan lebih baik. Menurut para nelayan, Vivid dan Umam adalah pilihan tepat yang memiliki kemampuan untuk mewakili kepentingan mereka. Harapan besar tertuju pada program-program yang perlu terhadap masyarakat kecil, termasuk nelayan. Keinginan nelayan Rembang ingin memilih pemimpin yang lebih muda dan lebih luas untuk memajukan nelayan Rembang, juga Rembang Kota Rembang. Sosok pemimpin apa yang diinginkan Pak, seperti? Sosok pemimpin yang muda dan kecil dan luas. Kenapa milih Vivid Umam? Karena dianggap jelas muda dan diharapkan bisa nanti kalau diberi amanah jadi bupati bisa bekerja dengan siapa. Di desa ke Gunung Lor dan ke Gunung Wetan, mayoritas penduduk bekerja sebagian nelayan menggunakan perau kecil untuk mencari ikan domi mempunyai kebutuhan sehari-hari. Mereka optimis jika Vivid Umam terpilih, kawasan pesisi Rembang akan lebih diperhatikan dan dibangun lebih baik lagi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Udin Alinari, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!